Intro Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri Hamas mengklaim telah menembakkan serangan roket dengan target Ibu Kota Israel Tel Aviv pada selasa 19 Desember 2023 Serangan roket Hamas yang menyasar Tel Aviv itu diluncurkan pada sore hari dan membuat sirina tanda bahaya berbunyi keras Warga Israel di Tel Aviv, Batyam, Java, Rishon, Lethishon, Ramatgan, dan kota-kota lain di seluruh wilayah Gusdan dan Svela pun dalam peringatan untuk waspada datangnya roket berikutnya Serangan Hamas itu sekaligus menunjukkan bahwa kelompok militan Palestina tersebut masih memiliki kemampuan menyerang jarak jauh Bahkan ketika pasukan Israel sedang menyerang Gaza Diberitakan media lokal Israel, Jewish New Syndicate atau JNS pada Rabu 20 Desember Tembakan roket Hamas telah membuat jutaan orang terpaksa mengungsi ke tempat perlindungan di Israel Tengah JNS juga menyebut tidak ada korban atau kerusakan yang dilaporkan akibat serangan roket Hamas pada selasa sore Selain tembakan roket, peringatan penyusupan pesawat juga terdengar di komunitas di Galilea Atas pada selasa sore Namun demikian, komando front dalam negeri Israel kemudian mengeluarkan pernyataan bahwa semuanya aman Berdasarkan catatan JNS, Hamas telah meluncurkan lebih dari 12.500 roket ke Israel sejak perang dimulai pada 7 Oktober lalu Tentara Pertahanan Israel atau IDF dalam keterangannya menyebutkan lebih dari 2.000 roket diantaranya dapat ditangkis dan mendarat di Gaza Demikian berita terkini terkait Hamas yang tembakan roket besar-besaran ke ibu kota Israel Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih dan sampai jumpa